Pemisah sontak warga Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur digegerkan oleh temuan mayat di pinggir jalan Raya Cidaun, Sindang Barang, tanpa identitas Rabu Pagi. Diduga mayat tersebut merupakan korban kecelakaan tunggal pada selasa malam. Warga Kampung Solok Mini, Desa Cisolok, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur digegerkan oleh ditemukannya seorang pria tanpa identitas yang tewas tergeletak di pinggir jalan Raya Cidaun, Sindang Barang, Rabu Pagi. Korban ditemukan dengan luka memar di wajah. Tak jauh dari jasad korban ditemukan satu unit sepeda motor jenis bebek berplat nomor F3214 IEH yang hancur di bagian depan. Menurut warga, korban ditemukan saat dirinya berjalan kaki menuju pom bensin. Dirinya melihat tumpukan kain hitam. Setelah mendekat, ternyata sesosok mayat pria dalam posisi tertelunggup. Pertamanya saya melihat itu tuh kain, dikirain gak ada orangnya gitu. Setengah tujuh, waktu saya buka pom gitu. Oh, pom ini ini? Itu yang saya tahu. Ini diduga warga sini atau gimana Pak? Gak tahu. Sementara itu, menurut Kapol Sekci Daun AKP Muhammad Falahuddin, diduga jasad pria berusia setidaknya 34 tahun ini merupakan korban kecelakaan tunggal. Tak jauh dari jasad korban ditemukan sepeda motor yang rusak pada bagian depan akibat benturan keras pada tiang listrik di sekitar lokasi kejadian. Selain motor di lokasi kejadian, polisi juga menemukan satu unit handphone di kantong jaket korban. Pihaknya akan mencari identitasnya dengan penyelidikan melalui handphone milik korban, yaitu dengan menghubungi orang-orang dekatnya dari nomor telepon. Sementara itu, guna penyelidikan lebih lanjut, kepolisian langsung mengevakuasi jasad korban dan membawanya ke kamar jenazah puskesmas Cidaun. Heris Tiawan, Bandung TV